Assalamualaikum sahabat kuliner masih penasaran dengan marmer cake yang ada 3 warna ada merah, ada hijau, ada vanila di dalam satu loyang banyak sekali yang DM pada saya gimana sih supaya ada warna merah, warna hijau, dan warna vanila di dalam satu loyang nah kali ini saya akan demokan untuk anda menggunakan mixer Mito MX100 dan langsung akan kita panggang menggunakan oven Mito Fantasi bahan yang digunakan adalah campuran butter dan margarin, kemudian ada gula halus dan vanili cair lalu kuning telur dengan gula pasir kemudian ada tepung terigu dan susu bubuk full cream kemudian ini putih telur dikocok sampai kaku kemudian saya siapkan juga pasta red velvet dan juga pasta pandan nah saya pakai ada spatula cantik sekali dari Stain Cookware kita masukkan pertama adalah gula halus kemudian margarin lalu kita masukkan butter terakhir juga terakhir kita tambahkan vanili cair kemudian kita kocok sampai lembut kita pasang baling-baling yang balon wish untuk adonan ini nah biarkan tutupnya tetap terpasang supaya gula halus yang terbang-terbang tidak akan kemana-mana kita cek sebentar dan kita ratakan lagi menggunakan spatula cantik dari Stain Cookware ini bikin kita betah di dapur karena gadgetnya cantik bisa dibeli spatula-sepatula ini langsung melalui online shop atau di instagramnya Stain Cookware kita lanjutkan kocok lagi sampai dia putih nah setelah putih seperti ini kita masukkan kuning telur yang sudah dikocok dengan gula pasir kita tuang lalu kita kocok lagi sampai tercampur rata nah kalau sudah tersampur rata kita pindahkan ke dalam baskom karena ini harus kita cuci sampai bersih untuk siap-siap mengocok putih telurnya kita tambahkan tepung terigu sambil diayak secara bertahap saja lalu kita aduk rata bahkan sekaligus susu bubuknya lalu kita aduk sampai rata nah kalau sudah siap semua tepungnya tercampur rata kita tinggal kocok putih telur hingga kaku sekarang giliran kita kocok putih telur hingga kaku kita tetap menggunakan balon wish dari mixer mito ini gunakan langsung kecepatan tinggi nah dibutuhkan waktu tidak lebih dari 3 menit saja untuk mendapatkan putih telur yang kaku ini ya tuh kita langsung bisa campurkan ke dalam adonan kita lepas dulu kita masukkan secara bertahap lalu aduk rata kalau semua sudah sudah tercampur rata seperti ini saya akan bagi 3 sama rata masing-masing untuk warna merah kemudian hijau dan yang satu lagi warnanya tetap sama jadi tidak diwarnai nah baginya kira-kira saja juga gak apa-apa ya kalau mau persis bisa ditimbang pertama kita beri warna hijau menggunakan pasta pandan kemudian yang kedua digunakan pasta red velvet untuk mendapatkan adonan yang merah kemudian satu lagi dibiarkan tetap putih nah yang pertama untuk adonan hijau saya akan aduk rata menggunakan ini spatula dari stain cookware dia ada 2 macam ya yang satu warna biru lucu sekali gambarnya yang satu lagi warna pink yang dari tadi sudah saya pakai ini kita aduk rata nah ini sampai rata lalu kita aduk lagi yang warna merah nah sampai rata kita kemudian ke adonan vanila adonan vanila biarkan tetap begini saja lalu kita akan tuang pada loyang yang sudah dipoles dengan bahan pengoles loyang kita tuang sebagian adonan merah di satu sisi saja kemudian kemudian di sebelahnya kita tuang lagi adonan warna hijau nah karena adonannya fluffy dan bagus dia tidak akan langsung tercampur lalu lalu kita tuang kita tuang juga adonan yang vanila nah kita bisa menggunakan loyang model apa saja yang dimiliki di rumah yang penting adonannya dibuat sebagus ini ya supaya tidak mudah langsung mencair dan tercampur karena kita akan membuat motif yang berbeda-beda sementara itu oven mito fantasi bisa mulai dinyalakan kira-kira 10-15 menit terlebih dahulu agar nanti ketika adonan masuk dia sudah dalam keadaan suhu 180 derajat celcius nah kita bisa sedikit goyangkan adonan supaya merata seperti ini ya merata natural lalu kita buat motif marmernya jaga jangan sampai keluar sampai menyentuh loyang jadi cukup di bagian tengahnya saja supaya tidak sampai tampilannya nanti mengganggu karena kita ingin tampilannya cukup 3 warna saja sementara dalamnya tetap bermotif marmer jadi putar-putar begini saja jaga tetap di tengah dan tidak sampai menembus ke loyangnya nah kalau sudah kita siap panggang di dalam oven mitofantasi suhu 180 derajat celcius selama 45 menit kita panggang dalam oven yang sudah panas kita tunggu selama 45 menit setelah 45 menit dan kita lihat permukaannya sudah mulai kecoklatan kita angkat kita bisa lakukan tes tusuk untuk memastikan dia matang bila di lidi ini tidak basah berarti sudah cukup matang kita balik Bismillah sudah cukup nah ini sangat lembut ya empuk sekali sekarang kita lihat teksturnya lembut sekali sempurna marmer cake tiga warna sudah siap kita kirim ke customer yang sudah pesan kecoklatan 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 Terima kasih.